Intro Media Vietnam tiba-tiba menutup tim Nas U23 Indonesia harus juara grup. Informasi selanjutnya, Back Swansea City mengaku ingin dinaturalisasi tim Nas Indonesia. Eric Thohir telpon saya ujarnya. Lalu yang terakhir, Berat ya, Lokal vs Naturalisasi Pertahanan Tim Nas Indonesia. Simak selengkapnya disini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, Media Vietnam menutup tim Nas U23 Indonesia harus juara grup di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Karena sudah diperkuat banyak pemain Eropa. Tim Nas U23 Indonesia bakal segera memulai kampanye kualifikasi Piala Asia U23 2024 Dengan menghadapi Taiwan dan juga Turkmenistan. Sinteyong sendiri tidak mau main-main di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tiket keputaran final seolah adalah harga mati bagi Sinteyong saat ini. Saking ingin fokusnya dengan tim Nas U23 Indonesia, Sinteyong bahkan melepas tim Nas Senior di FIFA Match Day untuk menghadapi Turkmenistan nanti malam. Persiapan matang dilakukan, termasuk memanggil para pemain terbaik Indonesia yang berkarir di luar negeri khususnya Eropa. Hal inilah yang menjadi sorotan media Vietnam, The Tau 247 VN, yang ternyata mengikuti persiapan tim Nas U23 Indonesia. Kehadiran para pemain aboard ini mendapatkan perhatian khusus dari mereka. Tantangan pun dilontarkan bagi skuad Garuda Muda di ajang ini. The Tau 247 VN menantang tim Nas Indonesia U23 dan Sinteyong untuk bisa keluar sebagai grup juara K untuk babak kualifikasi. Tantangan ini dilontarkan karena skuad Garuda Muda sudah diperkuat para pemain yang berkarir di Eropa. Ya tentu dirasakan lebih mudah untuk melaluinya. Khusus sesi latihan 7 September, Indonesia U23 menyebut penampilan 4 pemainnya. Elkan Begat dari Ipswich Town Inggris, Rafael William Struik dari Ado Den Haag Belanda, Ivar Jena dari FC Ultra Belanda, dan Marcelino Ferdinand dari KMZK Densei Belgia. Selain bintang muda, Marcelino Ferdinand yang murni Indonesia. Tiga nama sisanya semuanya berasal dari luar negeri. Belum lagi ada bintang muda, pertama arahan yang berkarir di Liga Jepang bersama Tokyo Verde. Karena itulah Indonesia U23 harus finish sebagai pemuncak grup atau setidaknya berebut posisi 4 besar tim peringkat kedua dengan hasil terbaik, kata media tersebut. Turkmenistan membelasah lawannya dengan skor 4-0 tentu menjadi peringatan tersendiri bagi skuad Garuda Muda. Sinteyong dan tim Nas U23 Indonesia benar-benar dihadapkan dengan tantangan yang besar. Back Swan City, Nathan Cho Aon mengaku ingin dinaturalisasi tim Nas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir meminta untuk menghubungi dirinya. Ya, selain Nathan Cho Aon, dua pemain lainnya yaitu Ragnar Orat Mangun dan Ilyas Alhaf juga dikabarkan bersedia untuk menjadi warga negara Indonesia dalam membuka kans berseragam tim Nas Indonesia. Orat Mangun adalah winger klub Eredivisie 2023-2024 atau kasta teratas Liga Belanda, Fortuna Citrat. Kakek dan nenek pemain berusia 25 tahun itu konon berasal dari Maluku. Orat Mangun lahir di Oss, Belanda pada 21 Januari di tahun 1998. Pesepak bola berpostur 180 cm itu sempat hampir dinaturalisasi oleh PSSI pada tahun lalu, namun akhirnya batal. Sementara Ilyas Alhaf membela FC Noh Yereven di Armenian Premier League 2023-2024 alias divisi teratas Liga Armenia. Ilyas Alhaf lahir di Rotterdam dan Belanda pada 23 Februari tahun 1997. Selain Indonesia, pemain berusia 27 tahun ini juga punya darah Meroko. Belum ada yang mengontak saya, kan? Kalau PSSI yang mengontak, saya yang tahu, kata Erick Thohir di Stadion Madya Jakarta Pusat pada Jumat 8 September ini. Erick Thohir baru saja mendeklarasikan Jikabek Venezia yang bernama Jai Itses untuk dinaturalisasi demi Timnas Indonesia pada Rabu kemarin. Kedua belah pihak pun bahkan telah bertemu kalau mereka pengen telpon saya, telpon saya ada kok. Seperti Jai Itses saja, saya kontakkan dengan saya, kata Erick Thohir. Sementara itu, asal-usul keturunan Nathan Cho Aon bersumber dari kakeknya yang asal Semarang, Jawa Tengah. Nathan Cho Aon baru bergabung dengan Swansea City di EFL Championship atau Kasta Kedua Liga Inggris pada bursa transfer musim panas 2023 setelah hijrah dari klub Belanda, Excelsior. Transporter pendata bahwa Nathan Cho Aon berposisi sebagai back sayap kiri lahir di Rotendam Belanda pada 22 Desember 2021 dan berpostur 182 cm. Pemain tersebut memang tertarik untuk menjalani proses senaturalisasi. Dia juga sepakat dan setuju untuk mengganti keluarga negaraannya menjadi WMI, kata pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, yang merespon Nathan Cho Aon. Tapi saya memang belum bisa memberikan keputusannya sekarang sebelum saya melihat langsung permainannya seperti apa. Setelah saya melihat kualitasnya seperti apa, kami akan bicarakan dengan ketopi SSI, baru diputuskan selanjutnya bagaimana. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Jelas Sinteyong. Dan di informasi yang terakhir, Timnas Indonesia Asuhan Sinteyong mengalami warna yang berbeda. Timnas Garuda selalu mempertontonkan gaya bermain separtan dan cantik semenjak diasuh oleh Sinteyong. Sempat disorot pemberhati sepak bola dengan keberanian yang memangkas dua generasi pemain Timnas, kini Asuhan Sinteyong punya sejumlah pemain bintang yang melejit. Belakangannya Timnas Indonesia dihuni banyak pemain abort yang bermain di luar negeri, bahkan PSSI berhasil menaturalisasi pemain guna memberikan support kepada Timnas Indonesia dinyari semua kategori umur. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, kualitas pemain lokal versus naturalisasi yang ada di tubuh Timnas Garuda bisa dikatakan tidak jauh berbeda. Khususnya di sektor pertahanan, nama-nama seperti Fahrudin, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Asnawi, Mangku Alam kerap menjadi pilihan utama Sinteyong. Belum lagi bibit muda seperti M Ferrari, Robby Darwish pun juga mulai dipercaya untuk membeli Timnas Senior di beberapa laga terakhir. Sementara di nama-nama naturalisasi, Mark Locke dan Elkan Beckett yang lebih dulu berhasil mencatatkan caps bersama Timnas. Nama-nama seperti Jordi Ahmad, Sandy Wallace, Ifar Jenner, Rafael Srik, Saini, Patinama belum terlalu sering mendapat caps bersama Timnas. Boleh dikatakan, panggung kualifikasi PLA Asia U23 tahun ini menjadi panggung para pemain naturalisasi tadi. Dari nama-nama pemain naturalisasi tadi, sektor pertahanan lebih banyak dihuni dibanding posisi gelandang hingga penyerang. Melihat kualitas antara pemain lokal versus naturalisasi yang nyaris sama. Akankah tercipta duet lokal atau duet naturalisasi? Atau bahkan tercipta kolaborasi lokal versus naturalisasi? Bagaimanapun juga, tim pelatih tentu melakukan pemilihan pemain dengan penuh kejelian demi lambang garuda di dada. Terima kasih telah menonton!